Selama 15 tahun terakhir, serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut. Gen Z atau Gen Z, semakin sulit mendapatkan kerja dibanding generasi sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat, selama 15 tahun terakhir, serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut. Gen Z semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal dibandingkan generasi sebelumnya. Analis sistem jurnalisme Data Kompas terhadap data survei Angkatan Kerja Nasional BPS menunjukkan tren penurunan serapan pekerja sektor formal. Tahun 2009 hingga 2014, serapan tenaga kerja di sektor formal 15,6 juta orang. Jumlah ini turun 8,5 juta orang per 2014 hingga 2019. Dan merosot pada 2019 hingga 2024 menjadi 2 juta orang. Hal ini menunjukkan peluang masuk kerja formal di Indonesia semakin sulit, termasuk oleh lulusan fresh graduate. Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Afrian Syahnur menyebut, salah satu kendala adalah tenaga kerja belum terserap secara maksimal. Perusahaan itu kan ingin mendapatkan yang terbaik, ya kan? Jadi harus berpengalaman. Nah, oleh karena itu Kementerian Ketenaga Kerjaan mempunyai atau memfasilitasi program yang memang membuat anak-anak untuk bisa magat. Jumlah yang memang masih bisa direkrut itu memang sangat belum maksimal. Jadi memang ini yang harus kita perhatikan agar bisa kita membuka kesempatan kerja kepada mereka agar bisa mereka magang dan mereka juga bisa melakukan rekrutmen. Sosiolog Ida Ruwaida menyebut, merosotnya serapan tenaga kerja di sektor formal tak lepas dari minimnya pasar kerja di era digital. Bergesernya sektor industri padat kerja ke padat modal menyebabkan penciptaan lapangan kerja formal berkurang. Bahwa mereka bisa produktif, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pasar kerja itu tersedia gitu, terbuka untuk mereka. Di era digital ini memang kita sadari bahwa pasar kerja semakin terbatas karena banyak jenis pekerjaan yang sebetulnya kemudian digantikan oleh teknologi. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Artinya memang sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah mencoba mendiskusikan apakah kita padat karya atau padat modal. Di era digital ini kecenderungannya adalah semakin padat modal. Sementara itu data BPS juga menunjukkan pekerja informal masih mendominasi pasar kerja saat ini. Mulai tahun 2019, pekerja informal mencapai 75,65 juta orang, sementara pekerja formal 56,04 juta orang. Selanjutnya tahun 2020, pekerja informal mencapai 75,5, sementara pekerja formal 57,79 juta orang. Lalu di tahun 2024 saat ini, pekerja informal mencapai 784,13 juta orang, sementara pekerja formal hanya 58,05 juta orang. Tahun 2030, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi. Pada periode itu, 64 persen dari total penduduk 297 juta berusia 15 hingga 64 tahun atau masuk dalam kategori usia produktif. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat agar serapan kerja kaum produktif meningkat sehingga ekonomi Indonesia ikut terkerek naik. Tim Liputan Kompas TV Penyerapan pekerja di sektor formal terus menurun. Apa yang melatar belakangi hal tersebut dan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan serapan tenaga kerja untuk generasi Z? Kita bahas bersama Bili Mambrasar, Staf Khusus Presiden dan Wartawan Harian Kompas, Satrio Pangarso Wisanggeni. Selamat malam, Bung Bili Mas Satrio. Selamat malam. Saya mau ke Mas Satria tolong dibacakan dulu datanya dan dianalisis bagaimana kalau dari data BPS 15 tahun ini kan ada penurunan makin tajam di sektor formal seperti yang tadi sudah disampaikan di tayangan sebelumnya. Apa yang jadi penyebab ketersediaan lapangan kerja atau kualitas pekerja ini menurun kalau di sektor formal? Di sisi lain kan sektor informal yang meningkat? Betul, memang karena sebetulnya seperti juga setempat disampaikan di tayangan berita tadi memang agak berkeseran. Yang lumayan tajam gitu dari badat karya ke badat modal ke badat karya, eh dari badat karya ke badat modal 16 tahun terakhir. Misalnya itu di sejumlah sektor seperti informasi dan komunikasi itu, disitu seperti melingkupi yang misalnya startup, teknologi gitu, memang mengalami investasi yang jauh lebih tinggi misalnya ketimbang pertanian gitu misalnya. Kemudian juga ada sektor-sektor yang mengalami semakin berat modal seperti manufaktur atau bahkan konstruksi atau juga transportasi dan bergudangan. Itu memang artinya pertambahan investasi disitu tidak dibarengi dengan tenaga kerja yang diserap juga lebih banyak gitu Mbak Peska. Oke, kalau dengan kondisi seperti ini ke Bung Bili, apa yang dilakukan pemerintah? Serapan kerja formal ini terus menurun di sisi lain? Memang kalau secara digital banyak lapangan pekerjaan baru, tapi kan banyak juga yang masih membutuhkan sektor formal ini Bung Bili. Bagaimana pemerintah menganggap ini? Jadi sebenarnya kalau kita melihat kemajuan dari pendataan negara-negara lain ya, saya ke contoh negara Amerika Serikat. Mereka mempergunakan sistem yang namanya SSN, itu mengeki nomor wajib aja seseorang terhadap pekerjaan dan prosesnya dia, itu secara leluasa. Jadi artinya bahwa regardless, doesn't matter, seseorang berpindah antara sektor formal, ke non-formal, ke informal, lalu balik ke formal, itu tidak masalah selama pendataannya itu baik dan pendataannya itu cukup. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kita melihat secara sosiolog, secara biologis, karakter genesis ini itu memang berpindah-pindah pekerjaan dengan cepat. Kemudian mereka lebih memilih sektor yang fleksibel, ya sehingga suplai pekerjaan kepada sektor formal, itu memang berkurang dari sisi suplai, bukan dari sisi binat. Dan kita lihat saja bahkan tahun lalu, perekrutan CPNS itu beberapa instansi itu seperti penginat, kesulitan instansi tersebut untuk mencari gensi mendaftar. Jadi jumlah-jumlah pendaftar dari gensi itu menurun. Artinya memang ada karakter yang berubah. Sehingga yang perlu dilakukan pemerintah, satu tadi, sistem pendataan. Sistem pendataan yang harus dibuat lebih fleksibel, di mana fleksibilitas itu kita bisa men-tracing seseorang, dia berpindah sektor kemanapun, dia tetap bisa di-tracing dengan baik. Dan yang kedua adalah, kita lihat arahan dari Presiden Joko Widodo melalui perubahan undang-undang kita lapangan kerja, kemarin adalah untuk memberikan fleksibilitas dari sisi pemberi kerja agar teman akomodifikasi keinginan-keinginan daripada perilaku gensi yang dapat difasilitasi dan di-akomodifikasi dengan baik. Melalui terms and conditions pekerjaan yang lebih fleksibel. Nah, ini kabar baik atau tidak Mas Satrio? Artinya secara step pendidikan, secara penyediaan lapangan kerja yang ada sekarang, dengan lebih banyaknya sektor informal, kalau berdasarkan data ini kabar baik atau tidak? Atau ada yang perlu diwaspadai kalau Mas Satrio lihat? Nah, sebetulnya kalau dalam kondisi sekarang ya, informal dan formal itu mungkin memang ada sejumlah yang seperti Bung Bili ceritakan tadi, memang ada fenomena baru, tetapi kalau dari data juga menunjukkan bahwa sektor formal masih bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Karena data BPS juga mencatat bahwa penghasilan sektor formal itu memang lebih tinggi daripada sektor informal saat ini. kami juga akan menerbitkan liputan terbitan di besok, itu juga menunjukkan bahwa mungkin kewirausahaan yang di sektor informal itu juga masih didominasi dari usaha yang mungkin berpendapatan rendah. Itu juga artinya membuat masyarakat kita masih rentam kalau misalnya ada goncangan krisis misalnya seperti pandemi kemarin. Nah, ini kan menarik ya kalau pola pikirnya mana yang lebih dipilih. Mas Bili, misalnya kalau untuk pilihan sektor informal yang high risk, high return, tapi dalam kondisinya Gen Z yang baru mencari pekerjaan, tentu ini juga jadi challenge untuk pemerintah. Di sisi lain tadi datanya Mas Satrio bilang bahwa sektor formal ini masih rata-ratanya memberikan kesejahteraan lebih baik. Nah, pemerintah bagaimana menengahinya? Ya, kalau Pak Jokowi juga kan sejak pemerintahannya sudah menggaungkan misalnya pendidikan fokasi, tapi pada praktiknya apakah sudah semaksimal itu untuk serapan kerja di sektor formal pun informal? Ya, kalau memang permasalahannya adalah accumulated income. Kan ada dua hal di sini kan, pengukuran output daripada jumlah pekerja sebagai informasi pekerja informal itu sampai mencapai angka 83-34 juta di tahun 2023. Ini segitipan banget. Jadi kita bicara dari sisi mana? Output-outputnya adalah aggregated output. Aggregated output adalah menjimlahkan keseluruhan income yang ada, di mana karena mereka yang kerjun lebih banyak di sektor informal dan kewirausahaan, aggregated income dibandingkan dengan gaji yang formal itu lebih rendah. Nah, tetapi kan kita lihat bahwa faktor psikologis, faktor antropologis, dan sosiologis daripada generasi muda ini yang lebih menginginkan flexibilitas tadi itu tidak bisa kemudian diimpetensi, memaksa mereka. Maka yang perlu dilakukan adalah program-program social safety net, program-program incentivizing, misalnya melalui kartu pekerja yang sudah menjangkau menjadi 17 juta orang, itu adalah untuk mendorong peningkatan skala skill kapasitas agar naik dan mereka bisa menghasilkan lebih lagi. Yang kedua adalah kebijakan. Kebijakan itu mewajibkan adanya norma-norma yang mengatur keterlibatan mereka di sektor informal dan non-formal pun bisa menghasilkan income yang tinggi, artinya produktivitas mereka meningkat, sales dan marketing mereka meningkat. Ini harus dikunjung oleh incentive-incentive program pemerintah yang sedang berjalan dan cukup baik. Agak menarik kalau misalnya kita bicara soal genzi ini, Mas Satrio. Jadi untuk jembatannya kalau yang menurut data yang Anda analisis, apa yang bisa jadi jembatan antara yang tadi pemerintah sudah menyiapkan beberapa program pelatihan prakerja misalnya untuk pendidikan vokasi dan juga menjembatani bagaimana genzi ini ingin sekali yang lebih fleksibel, suka pada fleksibilitas. Nah apa yang bisa dilakukan agar klop program antara pemerintah dan keinginan genzi dan juga kesejahteraannya ini juga tidak terlalu goyah jika ada krisis. Ini kan ini yang jadi tantangan besar ya Mas Satrio ya? Betul. Memang sebetulnya untuk sektor formal itu bukan artinya kita sudah mencapai puncak serapan sektor formal juga. Karena kalau dari data memang kita juga masih belum sepenuhnya pulih gitu. Masih ada skering efek dari pandemi COVID-19 yang mungkin masih mempengaruhi sektor formal kita di Indonesia. Jadi mungkin sebelum kita mungkin langsung masuk ke dalam bahwa mungkin ada pergeseran besar diri genzi, mungkin juga perlu dilakukan untuk pemulihan juga sektor formal di Indonesia untuk bisa kembali ke level masa pra-pandemi. Seperti Pak Balil juga bilang bahwa mungkin memang sektor padat karya di Indonesia mungkin masih kurang bersaing gitu. Saya kira kurang besar dibandingkan negara-negara tetangga gitu. Jadi mungkin untuk bisa memulihkan ini mungkin ada bisa incentive yang lebih menarik gitu mungkin dari investasi dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Tidak hanya untuk menarik yang sektor padat modal. Gitu sih Mbak Preska. Nah kalau Mas Bili membacanya bagaimana? Ya menarik juga kalau kita lihat kan kita tidak bisa parsial ya hanya genzi saja yang diperhatikan tapi di sisi lain juga angkatan kerja yang saat ini ada yang milenials, ada baby boomers dan juga ada genzi yang baru masuk angkatan kerja. Bagaimana menyeimbangkan formal dan informal? Kebutuhan sektor formal dan informal? Dari pengalaman saya sendiri terjun melakukan pelatihan-pelatihan ya pelak baik melalui Papoyoterapi Hub atau melalui berbagai macam program yang lain memang karakternya itu berbeda antara generasi Y dan generasi Z, generasi X, Y dan Z. Z ini memang adalah atenturers dan pengennya terjun ke sektor-sektor entrepreneurship tetapi kemudian tidak dibarengi mungkin dari masa pria tadi menyinggung dari sisi formal tapi dari sisi informal pun peningkatan kapasitas itu juga harus dibarengi sehingga ketika mereka memutuskan pelatihan formal pun mereka harus memiliki kapasitas dan produktivitas yang tinggi agar menghasilkan economic output juga yang baik. Nah kita juga tidak bisa menaklukkan tren dunia ini ya dimana tren buka ya dimana tren dari pekerjaan sendiri itu berubah kita lihat sekarang orang lebih memilih pekerja dari rumah orang lebih memilih pekerja secara non formal dan membuat mereka kemudian memang tidak ingin daftar tidak ingin nge-apply, tidak ingin melamar ke sektor formal nah dari sisi kebijakan insensif-insensif terbaik itu harus diluncurkan dan diharuskan kepada para pemerintah sektor formal untuk memastikan agar insensif-insensif terbaik bukan hanya dari sisi dagi ya tetapi juga tunjangan, kemudian asuransi dan yang lain-lain itu dapat menjadi faktor-faktor yang atas di bagi para pelamar kerja yang ingin terjun dan dan masuk ke dalam sektor pekerjaan formal tetapi juga kita tidak bisa menaklukkan tren bahwa sektor informal dan non formal akan terus meningkat seperti itu terdepan oke, kalau Mas Satrio dan juga kita bicara soal kondisi Gen Z sekarang juga tidak semuanya merata artinya ada yang mungkin menengah ke atas punya akses yang baik untuk pekerjaan-pekerjaan sektor informal bisa fleksibel tapi untuk yang menengah ke bawah yang dicarinya adalah kerja formal atau bahkan kerja kasar apa yang bisa dibaca Mas Satrio yang bisa dilakukan karena beda juga perlakuannya tentu dengan tingkat atau serata ekonomi dengan kondisi hari ini ya tentu, betul apalagi memang kalau kita melihat dari struktur pendidikan akatan kerja kita itu masih mendominasi yang lulusan SMP 55% lulusan SMP nah lulusan SMP itu mereka yang sebegitu besar jumlahnya ini mereka yang berada dalam posisi terjepit begitu jadi mereka skillnya mungkin tidak begitu tinggi mereka tidak punya modal untuk bikin usaha tetapi sayangnya industri kita perekonomian kita malah mulai meninggalkan mereka karena kita mulai masuk industri badat modal gitu misalnya nah itu dia, itu mungkin yang perlu di apa ya menjadi perhatian lebih dari pemerintah untuk bisa menyiapkan mereka begitu untuk bisa lebih mudah terserap baik, terakhir Mas Bili singkat saja bagaimana untuk menyerap tadi kondisi ekonomi yang berbeda-beda misalnya lulusan SMP tidak bisa mengenyam pertidikan formal tapi syaratnya banyaknya adalah minimal pendidikan begitu sementara kerja vokasinya kemana nanti salurannya bagaimana Mas Bili? ini kan dua hal yang berbeda kita bicara angkatan kerja dan kita bicara aktsesibilitas dan tingkat pasus-pasus pendidikan memang lulusan generasi muda Indonesia itu didominasi oleh lulusan SLSD dan SMP hanya 6,4% berdasarkan data defense yang adalah lulusan S1 jadi kalau kita melihat refleksi daripada jumlah angkatan kerja yang memang bayar kesedaran lulusan SMA dan SMP karena itu merefleksikan angka partisipasi muri dan angka partisipasi kesedaran pendidikan Indonesia yang memang di bayar kesedaran dominasi SMP dan SMA jadi kalau kita melihat sejajaran-sejajaran pendidikan yang akan dipelicurkan oleh Pak Cikun Jokowi dengan memberikan pendidikan kota IP meningkatkan dana BOS meningkatkan anggaran pendidikan konsisten ya di angka 20% dan meningkatkan setiap tahunnya tujuannya adalah untuk merubah struktur demografik tenaga kerja muda Indonesia itu akan berubah dan kita lihat angkanya itu berubah jauh yang sekarang dibandingkan dengan saat pertama kali Presiden Jokowi mengambil pemerintahan itu berubah harapan kedepannya angkatan kerja kita akan didominasi oleh lulusan-lulusan S1 sesuai dengan kita-kita kita seperti Amerika 30% Singapura yang mencapai 50% dan kedepannya akan itu makin tinggi peranggit makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi kapasitas juga itu harapan juta baik terima kasih Mas Bili Mam Brasar staf khusus Presiden dan juga wartawan harian Kompas Satrio Pangarso Wisangeni atas perspektifnya malam ini terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih selamat malam selamat malam